Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita lagi di jalan mau nyari pentol siang-siang gini itu udah viral banget ya di Surabaya namanya pentol budi mulia banyak sekali youtuber dan influencer yang udah nge-review pentol ini pernah sampe masuk tv juga ya di acara trans tv tuh yang bikin lapar makan receh sama di itu, hobi makan itu pokoknya banyak banget youtuber nah ini sekarang aku mau membuktikan itu memang udah lama sih, viral dimana-mana, jadi kalo misalnya searching pentol enak Surabaya, pasti pentol budi mulia itu akan masuk ke jajaran nomor 1 atau nomor 2 nya untuk lokasinya dia di depan rumah sakit siloam, daerah gubeng gitu nah disini tuh ini karena kita masih macet ya aku mau lanjutin aja dulu jadi yang review dari mereka tuh bilangnya itu enak banget, cuman ayo kita liat aja langsung sekarang nah ini siang-siang panas dan pas aku kesana itu masya Allah antri banget antri banget gitu ini ya jadi tuh ada 2 tungku kemudian di luarnya itu masih ada rombong gitu ya ini tuh isinya pentol semua LPG nya ada 2 karena memang kompornya ada 2 rame banget kayak yang beli Chinese-Chinese gitu kebanyakan saya orang-orang pada borong ya jadi jarang banget ada yang beli pentol 10 ribu gitu hampir yang pas sama aku ini gak ada yang beli kayak gitu karena kebanyakan mereka belinya langsung banyak mungkin karena ini kan harus effort tinggi ya untuk antri gitu di tempat panas dan ini kayaknya satu-satunya yang jual pentol serame ini di Surabaya gitu kemudian ini pentol pentolnya tuh varianya ada banyak ada pentol alus kasar tahus siomai basah sama goreng gorengnya tuh kayak ada pangsit gitu dan yang paling unik tuh sausnya ada banyak ada saus kacang saus tomat kemudian ada cabai sama kecap ya biasanya gitu ya standard persausan pentol nah aku beli 15 ribu dan 7 ribu menurut aku biasa aja mungkin karena bukan ini ya bukan seleraku tapi buat teman-teman yang mau ngasih penilaian silahkan dan teman-teman bisa kasih nilai sendiri kenapa pentol ini rame dan firelo banget di Surabaya gitu nah ini lokasinya selamat mencoba barangkali berkunjung ke Surabaya